Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Balijani Bagi yang baru pertama kali mampir ke channel ini, mohon berkenan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya sehingga tidak ketinggalan dengan konten-konten kanal Balijani berikutnya Pada kesempatan ini, Tutsugi akan berbagi cerita mengenai alasan Sri Krishna Kepakisan menjatuhkan hukuman kepada Kipatai Ulung Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Pati yang demikian setia dengan pengabdiannya tiba-tiba dijatuhi hukuman? Lagi pula Kipatai Ulung bukanlah orang sembarangan Beliau adalah salah seorang dari kelompok yang berinisiatif untuk menghadap ke Majapahit Guna memohon seorang adi Pati untuk Bali agar kekacauan yang masih terjadi di Bali pasca penaklukan Majapahit dapat segera diatasi Pada waktu itu, Majapahit yang belum siap untuk menempatkan seorang adi Pati untuk Bali menyerahkan kekuasaan kepada Kipatai Ulung dan keluarganya Alasannya karena Kipatai Ulung dan keluarganya masih mendapat kepercayaan dari orang-orang Bali Aga untuk memimpin rakyat Bali Akhirnya yang ditunjuk untuk memegang tampuk pemerintahan pada waktu itu adalah Kiai Agung Pasar Gel-Gel keturunan Kipatai Ulung Sebelum masuk ke inti konten, ada baiknya kita jelas balik dulu ke riwayat Kipatai Ulung sebelum Bali ditaplukan oleh Majapahit Pada konten kenal Bali Jani baru-baru ini yaitu silsilah dan riwayat singkat pasca sanak sabteresi ada disinggung selintas mengenai Kipatai Ulung Beliau adalah Empu Jiwaksara yang merupakan putra tunggal Empu Dwi Jaksara Oleh Gajah Mada, Empu Dwi Jaksara diminta datang ke Bali bersama putra dan cucu-cucunya untuk menjalankan tugas memperbaiki pariangan-pariangan di Bali guna mengambil hati orang-orang Bali Aga Empu Jiwaksara kemudian menjadi salah seorang pati andalan pada masa Bali dipimpin oleh Sri Tapu Ulung alias Sri Asta Suraratna Bumi Banten sehingga beliau diberi gelar Kipatai Ulung Pada suatu hari, para pati seperti Kipatai Ulung, area pemacakan, area kepasekan, Kipatai Ulung, Kiyayipasak Protega, Kiyayipasak Kedangkan, Sangkul Putih, Arya Tatar, Arya Lurah Tutuan, dan orang-orang Bali Aga datang menghadap ke keraton ida dalam Sri Aji Krishna Kepakisan di Samprangan. Mereka membawa persembahan berupa buah-buahan dan hasil bumi lainnya. Setiba di keraton Samprangan mereka segera memberi hormat kepada ida dalam seraya mohon maaf karena hanya membawa persembahan sekadarnya seusai menerima persembahan mereka ida dalam Sri Aji Kresna kepakisan kemudian bertanya kepada kipati ulu dan keturunan sanak sabter si lainnya sekalian mengenai pesan dan tugas yang pernah diberikan oleh pati gajah mada dahulu yaitu melaksanakan kewajiban memelihara pariangan-pariangan di Bali termasuk di Besakih Lempuyang Sile Yukti dan gel-gel selain itu juga membangun meru dan tempat suci di desa serta menyelenggarakan upacara seperti yang dilakukan leluhur mereka dahulu menanggapi pertanyaan ide dalam kepati ulung mohon maaf karena baru bisa melaksanakan yang bersifat mendesak saja seperti mendirikan balai agung lantaran dianggap gagal menjalankan tugas dan kewajiban maka Sri Aji Kresna kepakisan menjatuhkan hukuman dengan memindahkan kipati ulung dan keluarganya ke wilayah Bali Tengah begitu Sri Aji Kresna kepakisan selesai menjatuhkan hukuman kepada kipati ulung dan teman-temannya kembali pulang dengan perasaan sedih ada cerita lain mengenai dipindahkannya kipati ulung oleh hidadalam Sri Aji Kresna kepakisan ke wilayah Bali Tengah ceritanya kipati ulung pernah mendapat tugas untuk menaklukkan kerajaan pasuruan yang rajanya ialah hidadalam bimasakti alias hidadalam dimade kakak kandung Sri Aji Kresna kepakisan tidak disebutkan latar belakangnya mengapa ide dalam Sri Aji Kresna kepakisan memerintahkan kipati ulung untuk menyerang pasuruan yang jelas kipati ulung ditugaskan sebagai pimpinan pasukan dengan catatan tidak boleh membunuh raja pasuruan namun di dalam pertempuran ternyata raja pasuruan terbunuh oleh kipati ulung hal itu membuat Sri Aji Kresna kepakisan marah besar kipati ulung telah mengabaikan pesan ide dalam maka sebagai sanksinya kipati ulung dipindahkan ke wilayah Bali Tengah kipati hulung yang kemudian pindah ke wilayah Bali Tengah diberikan para pengiring dan tanah ladang sebagai penghargaan didalam atas pengabdiannya daerah itu kemudian menjadi desa emas dan kipati ulung kemudian dikenal sebagai Kiai Pangeran Banesa Manikmas kipati ulung alias Kiai Pangeran Banesa Manikmas pertama mempunyai putra bernama Kiai Semaranata atau Kiai Pangeran Banesa Manikmas kedua selanjutnya Kiai Pangeran Banesa Manikmas kedua menurunkan Kiai Pangeran Banesa Manikmas ketiga negus diluuh made manikan mas dan negus diluuh nyoman manikan mas genitir diperistri oleh dangyang nirarta dan menurunkan ide buk cabe alias ide putu kidul yang selanjutnya menurunkan keturunan berahmanemas demikian perjalanan empu jiwaksara alias kipati hulung yang mengembang tugas Raja Majapahit Tribu Anakunga Dewi sebagai penguasa Bali sebelum ada Adipati di Bali beliau sangat berperan dalam mengatur keamanan pulau Bali selain juga berperan dalam memimpin utusan kemajapahit guna memohon seorang Adipati untuk Bali konten ini dibuat dengan menggunakan buku Baba dalam warih ide dalam Sri Aji Krishna kepahkisan sebagai acuan semoga bermanfaat Rahayu Terima kasih telah menonton! Kutbah ke aktuell dugu hospital dij傭